Anda pecinta hidangan laut? Keluarga satu ini bisa menjadi salah satu referensi Anda sebagai menu santap siang yang cukup nikmat. Olahan yang memadukan ikan tengiri, udang segar dan rempah-rempah ini memberikan senasi segar dan sehat bagi tubuh. Warung Mom Kitchen yang terletak di jalan ikan paus Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Jumber ini menyediakan menu andalan yaitu nasi koyong. Menu ini memadukan ikan laut tengiri dan udang yang masih segar serta diolah menggunakan bumbu rempah-rempah konflik seperti jahe, kunyit dan belimbing guluh. Setelah seluruh bahan berkumpul, rempah-rempah yang sudah dipotong kecil-kecil, ditumis hingga harum lalu ditambah air secukupnya serta tambahan penyidap rasa lainnya seperti garam, gula dan penyidap alami. Barulah setelah air mendidih, ikan tengiri dan udang yang masih segar dimasukkan di air mendidih sambil diaduk-aduk dan ditambah lebih guluh. Apabila sudah matang, kuah ikan tengiri dan udang tinggal ditambah kemanyi. Seposin nasi koyong pun siap disajikan bersama nasi hangat. Lusi, salah seorang pelanggan lansia, sangat menikmati sajian nasi koyong yang memiliki rasa gurih dari ikan, menciptakan sensasi kuah segar asam belimbing bulu dan juga memberikan efek hangat pada tubuh yang berasal dari rempah jahe. Pemakan nasi koyong pun akan lebih nikmat lagi, ditemani segelas wetgang uwu minuman hangat dengan dedau dan herbal. Semua terasa sih, maksudnya cocok sekali, match gitu. Jadi waktu dimakan itu segar sekali dan cocok dimakan siang-siang begini. Gimana di tubuh, rasanya gimana? Hangat kah? Hangat, ya. Apalagi ini dikombinasi dengan wetgang buuh, makin hangat di tubuh, cocok. Baru pertama kali atau sering kali? Sering sih ke sini. Tak hanya Lusi, seorang pelanggan muda bernama Tari pun cukup menggemari menu makanan sehat dan segar yang satu ini karena memiliki kandungan protein yang baik untuk tubuh. Sementara itu, pemilik warung Mom Kitchen, Ripkah Kristina, mengaku sengaja menjual menu tak biasa tersebut karena melimpahnya pasokan ikan tengiri dan udang, terutama di wilayah Jendul Selatan. Apalagi, dengan ditambah bumbu rempah, olahan nasi koyong ternyata diminati oleh masyarakat. Ini nasi koyong. Pakai ikan lah. Ikan tengiri sama isinya ada udangnya, ada kayak belimbingnya gitu, jadi rasanya enak, asem-asem, segar. Ada pedisnya juga. Pes yang paling menonjol apa ini? Rasa ikan tengirinya. Jadi lebih fresh ya, soalnya mengandung banyak protein juga, jadi bisa memenuhi kebutuhan protein buat tubuh. Ikan tengiri kan bagus. Buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Menu andalan nasi koyong di Warum Mom Kitchen ini dibanderol dengan harga 15 ribu rupiah. Menu andalan saya di sini nasi koyong. Perpaduan ikan, laut, ikan tengiri sama udang. Di bumbu rempah-rempah lengkap. Ada lengkuas, jahe, kunyit. Dan yang untuk segernya saya pakai belimbing ulu. Dan masakan saya fresh. Jadi dimasak seketika pada saat customer datang langsung masak, jadi segar. Terima kasih telah menonton!